Sebajak 189 lebar kertas suara untuk caleg DPRD Provinsi Jambi rusak. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Bunggob Muhammad Bisri. Menurut Bisri, kerusakan bervariasi mulai dari bekas tinta hingga rusak dari percatakan yang dipesan oleh KPU RI. Muhammad Bisri menambahkan saat ini petugas sedang melanjutkan untuk sortir dan pelipatan surat suara untuk caleg DPRD Kabupaten. Sampai saat ini yang sudah rampung disortir dan dilipat mencapai 50 persen. Ketua KPU Bunggob Muhammad Bisri memprediksi sortir dan pelipatan surat suara untuk Kabupaten akan selesai pada 4 hari ke depan. Setelah rekap dari setiap tingkatan selesai, KPU akan segera melapor ke KPU RI melalui KPU Provinsi Jambi. DPRD Kabupaten Sekarang lagi berproses, sekitar 50 persen sudah selesai, sudah masih sudah berdalan ini, sudah terlihat. Dan ini 3-4 hari ke depan belum selesai. Sementara itu untuk surat suara calon DPRD dan Capres-Cawapres belum tiba. KPU Kabupaten Bunggob juga belum menerima informasi dari KPU Provinsi Jambi kapan akan diterima. Arief Rizal, Jambi TV